Intro Baluk kaca akan menghasilkan sinar pantul berpolarisasi linier jika sinar pantul dan bias membentuk sudut Nah, kita akan merekam dulu Ini medium kacanya Lalu ini ada garis normal Maka disini N1 dan disini N2 Nah, terdapat sinar datang Nah, ini sinar datangnya I Dengan sudut D Misalkan ada Jadi ada arah ketarnya Ada beberapa arah ketar Misal seperti ini Nah, melewati sebuah baluk kaca ini Kan akan dibiaskan dan dipatungkan Nah, kemudian dibiaskan Nah, ketika dibiaskan akan mendekati garis normal Tidak lurus ya Nah, ketika dibiaskan Ini tidak terjadi polarisasi ya Yang terpolarisasi ketika dipantulkan Tapi ada syaratnya Kita gambarkan dulu Nah, ketika Kita mau sudut pantul yang terpolarisasi Ini sinar pantul Ini sinar bias Maka Sudutnya ini harus 90 derajat Atau tegak lurusnya lagi Nah, tapi sudut sinar pantul itu Ada di sebelah sini Ini sudut bias Antara garis normal Nah, tapi kan karena Garis lurus adalah 180 derajat Berarti baik sinar pantul Maupun sinar biasanya Jika dijelaskan juga 90 derajat Ini kan sinar biasanya Nah, syaratnya adalah Semikian agar terjadi Polarisasi linier pada sinar pantul Jadi jawabannya Yaitu yang opsi D 90 derajat 90 derajat Berarti baik-baga-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-ba